Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk saat ini kita bertemu lagi dengan saya Bida Duda Aceh Nah baik pada pertemuan kali ini saya itu ingin Membahas tentang bagaimana sih Untuk melakukan persiapan program hamil Nah dalam hal ini jika memang bunda sudah niat banget pengen hamil gitu ya Sudah planning atau mungkin Udah lama berkeluarga tapi belum bisa hamil gitu Dan sangat pengen sekali untuk bisa bagaimana sih Awal mula untuk bisa melakukan program hamil Jadi secara simple dan singkatnya itu Saya bisa menjelaskan di channel youtube ini Untuk bisa siapa tau ini bermanfaat buat bunda sekalian Karena ini merupakan salah satu dari pengalaman saya pribadi ya Yang dimana kita biasanya sepintar apapun kita Walaupun kita tau secara teori Tapi untuk berbagi pengalaman kayaknya itu Lebih ke buat kita itu ada daya tarik lebih Ada nilai lebih dengan berbagi pengalaman gitu ya bunda Nah baik dalam pengalaman saya pribadi Saya itu sudah saya dan suami kami sama-sama sepakat Untuk melakukan program hamil Yang dimana selama 3 bulan sebelum kami Yang kebetulan kami LDRan ya Jadi kami hubungan jarak jauh Jadi 3 bulan sebelum kami berjumpa Saling berjumpa Kami sudah punya planning untuk melakukan program hamil Sehingga saat jumpa nanti Ya insyaallah ya Bismillah Maka kita melakukan proses gitu kan Nah jadi persiapan yang dilakukan selama 3 bulan itu Ada diantaranya ada beberapa hal yang perlu diketahui Yang pertama Untuk si bunda harus melakukan pengecekan Yaitu cek lab Ya cek lab yaitu cek semua Cek laboratori Jadi cek darah gitu Jadi yang perlu diketahui adalah prolaktinnya bagaimana Kemudian tiroidnya TSH nya gitu kan Kemudian ada beberapa kondisi hormon Hormon yang perlu di cek Namun itu sangat mahal harganya Tapi siapa tau itu bisa membantu buat bunda Ya why not gitu kan Ya mungkin bunda sudah punya planning bertahun-tahun gitu kan Jadi memang wajib banget untuk bisa diketahui Itu hormon untuk mengetahui keberhasilan Maksudnya itu prediksi menopos gitu Jadi dia ada hormon yang perlu diperiksa melalui tes lab Itu untuk diketahui kita itu sudah mendekati menopos atau enggak Dan itu biasanya dilakukan apabila si ibu pasangan pasutrinya itu lebih daripada 40 tahun gitu Tapi jika anda masih taksiran 30 tahun Saya rasa itu tidak perlu ya Untuk pengecekan hormonal gitu Nah setelah semua dilakukan pengecekan labnya Kemudian lihat hasilnya Itu hasilnya bagaimana Normal kah atau enggak Jika memang itu hasilnya tidak normal Maka kita harus tanggulangi dulu Permasalahannya Seperti contoh TSH yaitu tiroidnya gitu kan Kalau terlalu tinggi ya itu harus minum obat dulu Biar bisa merendahkan si TSH-nya Karena kalau dia terlalu tinggi otomatis anda tidak bisa hamil Tapi jika memang sudah konsumsi obat Diterapi dulu biar dia sembuh Baru boleh kita melanjutkan tahap selanjutnya untuk melakukan program hamil Itu satu ya Kemudian yang kedua Yaitu melakukan WSG Nah untuk melakukan WSG ini Jadi si ibu harus dilakukan pemeriksaan secara ultrasound Yaitu dilihat uterusnya Dilihat sel Mohon maaf ya teman-teman Agak berisi Soalnya saya di tempat kerja Nah kemudian dilihat saluran indung telurnya Saluran telur gitu kan Kemudian dilihat juga indung telurnya itu Nah dilihat indung telurnya Bagus atau tidak Jadi dari demikian Untuk bisa diketahui permasalahannya Karena kan ada juga teman-teman yang mungkin kena PCOS gitu kan Atau yang disebut dengan Kista Avarium Jadi ya perlu ditanggulangi dulu Permasalahan yang ada pada Kista Avarium tersebut Pada sel telurnya gitu Karena banyak sekali permasalahan yang terjadi pada seorang wanita gitu ya Jadi kalau memang ada permasalahan dengan indung telurnya Maka itu dulu yang harus dilakukan terapi Tapi jika memang ultrasonnya normal Alhamdulillah semuanya Jadi gak perlu lagi Jadi anda berarti sudah sehat secara fisik dalamnya gitu ya Organ dalam kondisi uterus itu anda sudah sehat Jadi it's okay Udah bisa Kemudian tahap berikutnya Si bapak atau si suami harus melakukan tes semen analyze Yaitu sperma Jadi sperma laki-laki ini juga perlu saya untuk dilakukan pemeriksaan Karena dari segi sperma laki-laki ini kan ada yang normal ada juga yang tidak Contoh yang normal itu yang memang dia agak sedikit lengket gitu ya Yang gak terlalu mencair Konsistensinya itu sedikit lengket Dan dia mengental gitu Kemudian warnanya juga seperti warna bening dan aromanya juga harum Nah itu merupakan salah satu sperma yang bagus kualitasnya Tapi jika memang warnanya agak kehijauan Kemudian baunya amis Dan ada juga yang encer banget gitu Nah itu merupakan kondisi sperma yang tidak baik Jadi itu juga harus dilakukan untuk pengecekan tes labnya Nah setelah dilakukan semua jenis pemeriksaan Dan Alhamdulillah semuanya sudah membaik Sudah jika memang ada keluhan sudah dilakukan penanganan Dan jika memang sudah membaik dan sudah oke semuanya Maka tahap berikutnya lanjut lagi gitu ya Nah untuk tahap berikutnya Akan saya lanjutkan di video berikutnya Biar ada pilah-pilih untuk melakukan program kehamilan ini Jadi biar gak bercampur adu semua yang saya informasikan Sehingga nanti buyar gitu kan Jadi untuk part kali ini saya lebih mengutamakan ke hasil Melakukan pemeriksaan fisik Melakukan pemeriksaan darah Dan juga melakukan pemeriksaan secara ultrasound atau X3 Dan untuk tahap berikutnya Stay tune di channel youtube saya Untuk tahap berikutnya Kita lanjut ke video berikutnya Oke see you in next video Bye bye Thank you for watching